Intro Video viral pick-up angkut emak-emak terguling, begini kronologinya. Penggahan video berisi detik-detik sebuah mobil pick-up yang mengangkut emak-emak terguling setelah sempat kehilangan kendali. Viral di media sosial Instagram. Saat mobil terguling, seluruh penumpang pun terjatuh, beberapa di antaranya tampak langsung berdiri. Sementara itu, seorang pengendara motor yang berada di sekitar lokasi juga terlihat turun ikut membantu para korban. Penjelasan polisi Kapolres Aceh Selatan AKBP Ardanto Nugroho membenarkan adanya kecelakaan tunggal itu. Menurutnya, insiden tersebut berlokasi di Jalan Tapak Tuan, Subulus Salam, Desa Gampongbaro, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan pada minggu 15 Mei 2022. Ia menjelaskan penyebab terjadinya keselakaan itu adalah kendaraan mengalami pecah ban. Dalam insiden itu, lima penumpang mengalami luka ringan dan sudah dibawa ke puskesmas terdekat. Untuk penanganan lebih lanjut, pihaknya telah mengamankan mobil jenis Daihatsu Grand Max beserta STNK. Ardanto mengingatkan, mobil jenis pikap tidak boleh mengangkut atau menaikkan penumpang. Hal itu tertuang dalam Pasal 5 Ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan dan Pasal 137 Ayat 4 Undang-Undang LLAJ Respons Warganet Warganet pun banyak merespons unggahan tersebut. Sebagian besar menyayangkan adanya pikap yang masih mengangkut penumpang. Sementara akun E12 Usename menuliskan bahwa insiden tersebut menjadi bukti bahwa larangan mobil pikap mengangkut penumpang harus ditaati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!